Nah, intervensi itu menggagalkan kegiatan kami yang sudah disebarkan sejak dua hari yang lalu ya Pak Sekretari. Undangan sudah disebarkan, tiba-tiba tadi pada saat sebelum Jumatan katanya ada petugas eksternal yang mengaku-ngaku kader Partai Golkar dan mempertanyakan surat izin. Pertama, ingin menyampaikan bahwa kami menyesalkan kendakan pihak eksternal untuk melarang kegiatan internal Partai Golkar. Karena kami menyelenggarakan di sini sudah berkoordinasi dengan pihak hotel yang mengatakan bahwa hotel di sini itu sudah sesuai dengan prokes, sesuai dengan surat edaran Pak Wali Kota. Bahwa kapasitas tidak boleh lebih dari 50 persen, bahwa harus memakai masker, kemudian disiapkan dengan... Nah, stone, hygiene set, itu artinya hotel ini sudah prepare dengan protokol kesehatan. Tapi kemudian tiba-tiba tadi siang datang pihak eksternal yang melarang kegiatan kami dilaksanakan di hotel ini, di tempat ini. Sebetulnya kegiatan kami itu hanya ingin mengkonsolidasi bersiloto rahmi dengan internal Partai Golkar, khususnya pengurus kelurahan, kecamatan, dan fraksi. Bahwa memang kami mengundang sebanyak ketua sekretaris bendahara dari kelurahan, kecamatan, juga personal-personal fraksi DPRD di Kota Bekasi. Itu jumlahnya juga terbatas, dan kita juga minta disesuaikan ke pihak hotel dan pihak hotel yang menyanggupi. Nah, pada saat akan berlangsung ternyata dilarang oleh perek eksternal. Pada saat yang sama juga, ada kegiatan yang melibatkan orang yang banyak. Yang mana itu juga jumlahnya tidak jauh dengan orang-orang yang diundang oleh kami. Jadi ini menurut kami bukan suatu tindakan yang baik, karena ini internal kami. Kalau dibandingkan dengan kegiatan yang lain, kenapa tidak dilarang? Jadi kami sangat menyesalkan, kami sangat menyayangkan, kejadian ini akan kami laporkan. Pertama, kepimpinan kami di Jawa Barat, kemudian juga akan kami laporkan kepada pimpin kami di DPP. Karena bagaimanapun ini merwah partai, Golkar harus kami jaga bersama. Bahwa di Kota Bekasi ada persoalan, kami mengakui. Tapi kemudian kami ingin menyelesaikan persoalan ini dengan baik, dengan aturan sesuai organisasi yang ada di partai kami. Nah, jadi sekali lagi kami sangat menyesalkan dengan kejadian tersebut. Kami akan melaporkan ke pimpinan kami di Jawa Barat dan di DPP, dalam hal ini Pak Ketua Umum dan Pak Sekjen, supaya jadi perhatian. Kedepan mungkin kami akan tetap beraktifitas, tentu sesuai protokol kesehatan, dan kami juga akan terus mengkontolidasikan kegiatan yang tertunda, tentu akan kami teruskan, walaupun nanti tidak serentak, mungkin ada perkecamatan, ada perwilayah, nanti kita akan tetap silaturahmi, konsolidasi, dan mudah-mudahan ingin menjadi hasil yang baik untuk kita semua. Mungkin sementara itu nanti kita lanjut di tanya-tanya. Ada pertanyaan? Silahkan. Bentuk pencegahannya seperti apa? Kenapa? Bentuk pencegahannya itu dari biasa kernal itu seperti apa? Pencegahan. Nah, intervensi itu menggagalkan kegiatan kami yang sudah disebarkan sejak dua hari yang lalu ya Pak Sekretari. Undangan sudah disebarkan, tiba-tiba tadi pada saat sebelum Jumatan, katanya ada petugas eksternal yang mengaku-ngaku kader Partai Golkar dan mempertanyakan surat izin. Saya katakan ke pihak hotel bahwa surat izin kalau dari internal partai, ya surat izin yang dikeluarkan oleh saya sebagai Ketua PLT Golkar di Kota Bekasi. Nah, tapi kita juga tidak mau berdebat karena ada tekanan-tekanan dari eksternal itu kepada pihak hotel. Sehingga pihak hotel meminta, memohon untuk membatalkan acara tersebut. Nah, seperti itu. Pak, artinya dari perilaku oknum lah katakan di situ ya, yang adanya intervensi, itu bentuk karugansi atau indisiplin? Ya, itu silahkan terjemahkan sendiri oleh teman-teman pers, yang pasti kami menyesalkan tindakan intervensi dari pihak eksternal, dan akan kami laporkan ke internal di atas kami di Partai Golkar, Jawa Barat, dan juga di DPP. Sanksi ini apa biasanya yang akan dilakukan? Kalau sanksi internal jelas ada, tapi kan ini melibatkan pihak eksternal. Nanti akan kami kaji, mungkin bukan kami yang memberikan sanksi, tapi nanti ada di atas kami di Jawa Barat atau dari DPP. Pak, yang tadi juga apa sebutkan pihak eksternal itu? Seperti itu. Nanti ada ikut campur wali kota di sini yang sebenarnya Pak Wali itu seorang kader makan. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti silahkan terjemahkan sendiri. Jadi, secara tersirat saya katakan bahwa memang sudah ada intervensi yang terlalu jauh, nanti silahkan teraksirkan, tapi kita akan melaporkan hal ini kepada tingkatan di atas kami di Jawa Barat dan DPP. Pak, secara tersirat sudah kelihatan, secara tersurat atau secara insprisit, kira-kira pesan politik yang paling keras ini apa di DPP ini? Ya, artinya kan kita sejauhnya insan politik membaca ini ada ketidakpuasan dari salah satu pihak dengan kehadiran kami di sini, ketidaknyamanan, karena mungkin merasa melanggar aturan yang ada, karena kami di sini membawa aturan yang jelas. SK kami jelas di-SK-kan oleh Jawa Barat, diketahui oleh Pak Sekjen pada saat di-SK-kan ya Pak Amin. Ada sekjen partai, itu Pak Ludwig, Lieutenant General, disaksikan langsung bahwa Bekasi, PLT di-SK-kan kepada saya, Ketua PLT, dan kepada Pak Amin Paulus. Nah, itu sudah jelas. Jadi, kalau yang menghambat juga memang salah satu kader, ya kita laporkanlah ke internal kita. Jadi, mudah-mudahan tidak usah di-expose, tapi juga cukup tahu bahwa memang ada persoalan, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Pak, kemarin kan Pak Abdul Manan bilang, kenyataannya mengakui bahwa di DPD Golkar tidak ada Golkar 2, 3, atau 4. Tapi kenyataannya, momen ini sudah terbaca dengan jelas, kondisi di internal DPD terbelah kubung-kubungan. Yang hadir juga di sini, tidak mencapur semua dari tingkat kelurahan, kecamatan, atau di DPD sendiri. Gimana Pak? Jelasannya. Golkar tetap satu, Golkar tetap tidak terpecah. Kalau perbedaan pendapat itu biasa bagi kami, kemudian juga nanti justru kami ke sini itu untuk menyatukan visi misi, untuk menyatukan juga kembali rasa yang pernah ada dulu, yang kemarin yang biasanya sudah berkomunikasi lewat WA, kemudian berkumpul, ngopi bersama, bertukar kue, bertukar makanan. Kemarin sempat terhenti, pada saat saya awal bersilatur kami di sini, saya katakan bahwa itu harus dilakukan kembali, silatur kami harus dijaga. Jadi saya harap kalau perbedaan itu biasa, dan Golkar tetap satu dan tetap utuh di Kota Bekasi. Artinya ini perjuangan sebagai perjalanan masih jauh? Jauh atau tidak relatif, tapi saya tetap akan berjuang, dan saya yakin, dan saya optimis. Insya Allah sebelum atau sudah lebaran tidak jauh dari itu, kita sudah bisa bersatu dalam satu kesepakatan, satu perahu, satu tujuan. Untuk mengusahkan Partai Golkar di Kota Bekasi secara bersama-sama, secara fraksi, kecamatan, dan kelurahan. Pak, bobot atau tekanan hari ini tidak tersenggara dengan baik, atau tidak menjaga golkaran ini. Bobot atau pencekaran seperti apa, Pak? Kekuatannya. Sehingga acara sudah dikegian secara baik, tidak jalan. Sebetulnya bukan tekanan kepada kami, tekanannya kepada pihak hotel. Hotel mohon kepada kita. Bukan kepada kita. Nah, kita akan, karena kita juga orang baik, bekerja sama dengan hotel, karena hotel memohon kepada kami untuk membatalkan, ya akhirnya kita mengalah karena khawatir pihak hotel yang disegel, kemudian kan usaha mereka jadi tidak berjalan dengan baik, padahal di sini sudah banyak orang yang bekerja, yang mendapatkan perhasilan di... Sempat gubernasi kepada wali kota enggak, Pak? Terkait permasalahan rancur ini. Karena ini kan masalah internal kita. Masalah internal kita tidak bawa-bawa wali kota, karena wali kota kan sudah terpisah dari organisasi kita. Alunnya kan masih kuat, Pak. Iya. Salah kehadiran para kader-kadernya aja banyak yang enggak hadir di sini. Oh, dibatalkan, Pak? Bukan. Dibatalkan. Dibatalkan. Mereka itu tidak hadir bukan karena tidak mau datang. Kita kasih kirim, kita batalkan. Karena batalkan. Jadi sebelum mereka datang, karena kota terjadi penumpukan massa yang bakal menjadi, suara sangat semakin tidak kondusif, makanya kita kirim kabar. Kirim kabar secepatnya dari tempat-tempat yang tidak hadir. Itu tidak hadir kan dikasih kabar juga sebelum Jumatan. Boleh saya tekankan lagi tadi, Pak, terkaitan statement, Bapak, bahwa Pak balik kota itu adalah terpisah dari kita dan kita dari statement lainnya. Ya, secara struktur Partai Golkar hari ini, per hari ini, saya sebagai PLT Ketua, kemudian Pak Amin Fouzis, PLT Sekretaris, dibantu oleh Wakil Ketua, Wakil Sekretaris Bendahara dan Agota dalam berupa surat tugas. Tidak ada struktur Dewan Pernasehat, mantan pengurus, apa-apa. Tidak ada. Jadi, larangannya ke pihak hotel. Karena dianggap melanggar prokes. Dianggap tidak ada surat izinnya, surat izin dari partai. Padahal kan, yang memberikan izinnya pasti ke doa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.